Saudara di tengah euforia jelang upacara hari ulang tahun ke-79 di Ibu Kota Nusantara masih ada masyarakat yang menuntut kejelasan ganti rugi terkait lahan yang akan digunakan dalam pembangunan IKN. Hingga kini pemerintah mengklaim masih ada 2.086 hektare lahan yang bermasalah di IKN. 2.086 hektare lahan di Kelurahan Pemaluan, Kejamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasir Utara masih bermasalah. Otorita Ibu Kota Nusantara tengah menyiapkan paket penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK Plus untuk warga yang terdampak proyek pembangunan IKN. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim pembebasan lahan di IKN terus berproses. Ini namanya skema PDSK, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Jadi kita harus ketemu di tengah karena ini juga pesan dan instruksi sekaligus dari Pak Presiden Jokowi bahwa kita ingin IKN juga terus bergerak, progresnya juga baik, pembangunan tidak terhambat oleh apapun tapi juga beliau mengingatkan jangan sampai ada masalah dengan masyarakat yang tidak disarikan solusinya dengan baik. Salah satu warga Kelurahan Pemaluan yang terdampak pembangunan jalan tol seksi 6A dan 6B menyebut bahwa sosialisasi belum membuahkan hasil yang diinginkan. Itu pernyataan Presiden pernah mengungkapkan untuk harga tanah di IKN ini paling murah 400 ribu sampai di 800 ribu per meter. Kisaran dari 400 sampai 800. Jadi masyarakat karena mendengar itu secara langsung dari TV, informasi berita itu, jadi masyarakat mengambil patokan acuan yang terendahnya lah yang bayar, masalah 800 ya, di 400. Ada juga warga yang terdampak dengan pembangunan jalan akses menuju IKN. Alfian mengaku sudah diberikan ganti rugi sementara senilai 3 juta rupiah, tetapi tak kunjung mendapatkan sisa ganti rugi untuknya. Sementara Tahir, warga Kelurahan Pemaluan yang terdampak proyek normalisasi sungai di IKN mengaku dirinya langsung diberikan surat berisi nominal tanpa negosiasi terlebih dahulu. Ganti rugi 3 juta, 3 juta berapa gitu nah, kok bisa begini aku bilang, kok hanya segini bilangnya, alasannya ya, ini masih di dalam punya sampean ini, masih diproses, masih sebagian aja ini yang bisa dibayar dulu. Kalau masalah angka, tidak pernah dibicarakan, masalah angka. Terakhir kemarin baru diadakan musawara untuk penilaian harga, tetapi itu cuma bahasa musawara aja. Ternyata disitu langsung poinnya aja, bahwa kami bayar kamu sekian, terima atau tidak. Pengamat kebijakan publik Terubu Serahadiansyah menilai, pemerintah seharusnya bisa memberi kompensasi yang spesial, mengingat 2.086 hektare lahan yang bermasalah ini akan digunakan untuk membangun proyek strategis nasional. Dari 2.000 lebih tanah yang hektare ya, tanah yang mau dibebaskan itu, itu masih dikuasai oleh masyarakat dan masyarakatnya kan masih ada. Dan itu konsepnya kita tidak boleh melakukan pengusuran, apalagi ini proyek strategis nasional gitu. Jadi negara menurut saya harus memberikan ganti rugi yang berlaku kesifatnya khusus. Sejatinya, warga Kelurahan Pemaluan tidak menolak pembangunan ibu kota Nusantara. Namun, mereka berharap nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah lebih manusiawi. Ternyata Panggalo, Ganyar Febrian, Kompas TV, Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!